Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Kali ini aku akan memberikan resep dessert Ini sangat enak Seger dan bisa jadi ide jualan kalian Jadi yang enak dibikin milk cheese Tuh gak cuma mangga Tapi puding laci juga enak banget Kalau mau tau apa aja bahan-bahan lengkapnya Mau tau gimana tahapan pembuatannya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk ke like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan Video terbaru dari aku Sekarang kita langsung aja Untuk bahan-bahan pembuatan pudingnya Yang pertama disini aku pakai Buah vita rasa leci Pakai satu bungkus Kemudian aku pakai susu UHT Ini 200 ml Lalu 150 ml air putih Di sebelah sini ada gula pasir Kalau gula pasirnya itu selera masing-masing Manisnya mau seberapa Lalu disini ada 1 sendok makan tepung agar-agar Untuk langkah yang pertama Sekarang aku akan mencampurkan air putih Gula pasir Dan juga bubuk agar-agar Nah ini kita aduk aja Sampai semuanya tercampur Untuk bubuk agar-agarnya Disini aku pakai yang plain Jadi dia yang tanpa warna Sekarang kita aduk dulu Sampai semuanya tercampur Ini sambil aku masak ya Jadi ini apinya udah aku nyalakan Sekarang aku akan memasukkan susu UHT-nya Ini langsung aja Satu bungkus Ada 200 ml Kita masukkan Kemudian diaduk sampai rata Disini kita pakai api kecil aja Supaya nggak pecah Sambil terus diaduk Sampai dia mendidih Kemudian kalau udah meletup-letup Langsung aja kita masukkan buah vitanya Tadi kan udah meletup-letup Kemudian apinya aku matikan Lalu aku masukkan buah vitanya Ini satu bungkus Ada 250 ml Langsung aja dimasukkan semuanya Kalau kalian mau pakai Yang minuman rasa leci lain Nggak masalah Misalkan sirup leci Atau mungkin nutrisari leci Itu juga nggak apa-apa Pokoknya untuk rasa buahnya itu Sesuai selera kalian Mau pakai sirup Buah vita Maupun minuman leci yang lain Nggak masalah Nah ini aku udah menyiapkan kotak Ini biasanya untuk tempat Dessert box seperti itu Jadi kalau misalkan mau dijual Cocok banget pakai wadah yang seperti ini Nah ini kita masukkan Tapi jangan terlalu penuh Kalau ada gelembung-gelembungnya seperti ini Diambil aja dengan menggunakan sendok Supaya bersih Nah kemudian kalau udah Ini kita biarkan aja Supaya pudingnya set Nanti kalau misalkan udah nggak hangat lagi Dia udah netral Bisa kita masukkan ke dalam kulkas Sambil menunggu pudingnya set Sekarang kita bikin milk cheese-nya dulu Yang pertama disini ada susu denko vanila Aku pakai yang 27 gram Kemudian aku pakai keju spridi Ini nanti akan aku pakai setengahnya aja Lalu ada gula pasir Disini aku pakai 2,5 sendok makan Kemudian disini ada 1 sendok makan tepung maizena Lalu 250 ml air hangat Oke langsung aja Yang pertama ini aku akan masukin susu denko nya Ini kita masukkan semuanya Setelah itu kita masukkan gula pasirnya Oh iya sebetulnya untuk gula pasirnya Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Buat kalian yang masih bingung Keju spridi itu seperti apa Jadi dia tuh teksturnya Empuk Hampir seperti krim Jadi bukan seperti keju cheddar Yang teksturnya agak keras Cuma kalau misalkan kalian mau pakai keju cheddar Itu juga gak masalah Karena nanti saat dimasak Dia juga akan leleh Nih kalau kalian mau lihat Dia tuh teksturnya lembut seperti ini Ini akan aku belah Karena aku hanya akan pakai setengahnya aja Sekarang langsung aja kita campurkan Ke susu dan gula pasir tadi Oke kemudian disini aku akan masukkan air hangatnya Sekarang akan aku masak Nah ini aku masak pakai api kecil aja Sampai semua bahan tercampur Dan kejunya juga larut Ini kan kejunya masih bergerindil Jadi tetap akan aku aduk terus Sekarang semua bahannya udah tercampur dengan rata Kemudian ini kejunya juga udah meleleh semua Dan ini sekarang udah mendidih ya Untuk teksturnya sendiri Dia seperti ini Jadi belum terlalu kental Karena kan aku belum masukin maizena nya Nih ini tepung maizena yang tadi Udah aku larutkan pakai air Kemudian aku masukkan ke sini Aduk sampai tercampur dengan rata Supaya dia mengental hasilnya Tapi kalau kalian gak mau kental-kental banget Gak usah pakai maizena juga gak apa-apa Tapi nanti teksturnya dia akan cair Supaya hasil dari cream cheese nya tuh Bener-bener lembut banget Sekarang akan aku saring Biar dia tuh udah gak ada gumpalan-gumpalannya lagi Jadi ini puding yang tadi kita bikin Dia udah set Sekarang saatnya kita masukkan aja Cream cheese nya ke dalam sini Nah ini udah jadi juga Teksturnya jadi seperti ini Kita langsung tuangkan aja Di atas puding leci nya Untuk banyaknya seberapa Itu selera kalian masing-masing Sekarang tinggal diratakan aja Nah seperti ini Biar dia tuh rata semuanya Nah ini aku punya boba kecil seperti ini Akan aku jadikan untuk toppingnya Langsung aja kita letakkan di atasnya Untuk toppingnya itu bebas aja Sesuai dengan selera kalian Kalau mau pakai nata de coco juga gak masalah Karena tadi pudingnya kan puding leci Jadi aku akan menambahkan buah leci Di atasnya juga untuk topping Kalau misalkan kalian gak ada leci yang fresh seperti ini Kalian bisa ganti dengan buah leci kaleng Mau pakai buah longan juga sama-sama enaknya Ini kita taruh aja Di atasnya Lalu aku akan tambahkan lagi buah cherry Dan yang terakhir Disini aku akan menambahkan daun mint Jadinya hasilnya cantik banget Seperti ini Tapi untuk toppingnya Sekali lagi kalian bebas ya Gak harus sama persis seperti aku ini Kalian bebas pakai topping apa aja Sesuai dengan selera masing-masing Jadi selain yang di box tadi Ini aku juga bikin Ditaruh di dalam gelas seperti ini Cantik banget kan? Jadi suka-suka kalian Mau dibentuk di gelas Ataupun di box Seperti tadi Untuk ide jualan Nih sama-sama cantiknya Dan ini enak banget Kalau mau bikin untuk cup-cup kecil Kalau misalkan ada acara Ini juga cocok banget Rasanya enak Pasti semua orang suka Nah kalau misalkan mau dijual Kita bisa pakai box seperti ini Atau bisa pakai cup Itu selera kalian masing-masing Nanti tinggal ditutup aja Oke terima kasih udah nonton video aku Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya